Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Unique di video kali ini. Mem akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui golongan darah pada manusia dengan sistem ABO. Tes golongan darah pada umumnya dilakukan di rumah sakit atau klinik. Tes ini dilakukan dengan mengambil sedikit sampel darah, kemudian dicampurkan dengan serum golongan darah. Lalu serum ini akan bereaksi dengan antigen yang ada di dalam darah. Ditunjukkan dengan adanya penggumpalan atau aglutinasi. Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang terkandung di dalam darah. Golongan darah A memiliki antigen A pada sel-sel darah merah dan memiliki antibodi anti-B dalam plasma. Golongan darah B memiliki antigen B pada sel-sel darah merah dan memiliki antibodi anti-A dalam plasma. Golongan darah AB memiliki antigen B dan A tetapi tidak memiliki antibodi anti-B dalam plasma. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk menguji golongan darah. Yang pertama anti-serum, kemudian satu set jarum, batang pengaduk, kartu uji golongan darah, kapas, dan alkohol 70%. Berikut merupakan langkah untuk uji golongan darah. Yang pertama adalah ambil kapas yang telah diberikan alkohol, lalu oleskan pada ujung jari yang akan kita uji. Kemudian ambil sampel darah dengan menggunakan jarum steril. Lalu teteskan darah di 4 titik yang telah disediakan, seperti ini. Kemudian kita teteskan serum anti-A, B, AB, dan D untuk mengetahui nilai RH. Lalu aduk perlahan dengan menggunakan tusuk gigi yang berbeda. Untuk mengetahui hasilnya, kalian harus menganalisis bagian darah yang menggumpal. Untuk golongan darah A memiliki antigen A, untuk golongan darah B memiliki antigen B, untuk golongan darah AB memiliki antigen A dan B, dan untuk golongan darah O atau 0 tidak memiliki antigen A dan B. Coba kalian perhatikan terjadi penggumpalan di anti-A dan anti-AB, sehingga dapat disimpulkan jenis golongan darahnya yaitu A memiliki resus positif.